Intro Seorang seniman di Kota Malang menggelar aksi tunggal dengan menggelar aksi teatrikal di depan kantor Balai Kota Malang Aksi tersebut merupakan pesan untuk merawat ingatan terhadap tragedikan juruhan yang menewaskan 135 orang korban jiwa Aksi teatrikal dilakukan oleh seorang seniman asal Kota Malang bernama Mukmin Ahmad Aksi ini berlangsung di pelataran halaman utama kantor Wali Kota Malang Dengan memegang seikat bunga dirinya memulai aksi teatrikal Mukmin membuat garis kapur di depan kantor Wali Kota Malang menggunakan dirinya sebagai objek gambar Kuratan kapur dikoreskan melingkari seluruh bagian tubuhnya untuk menggambarkan jenazah korban tragedikan juruhan yang tewas dalam peristiwa tersebut Setelahnya Mukmin meletakkan bunga di setiap gambar garis kapur sebagai penghormatan terakhir untuk korban Aksi ini dilakukan atas keresahannya terhadap keadilan yang berlaku dalam penagakan hukum kasus tragedikan juruhan Lewat seni, Mukmin berharap agar orang-orang akan selalu ingat bahwa kasus ini belum selesai Aksi ini akan dilakukan Mukmin di beberapa lokasi seperti kantor Arema dan Stadion Gajayana Mukmin berharap agar masyarakat tidak melupakan tragedi kelam dunia sepak bola Indonesia Ya karena temanya ini merawat ingatan jadi selalu mengingatkan ke siapa saja bahwa 135 ini sampai sekarang belum kuntas Saya cuma ngambil contoh kayak misal kejadian Hillsborough di Inggris itu butuh 30 tahun lebih sampai korban dapat kehadilan dari pemerintah Inggris mungkin bisa jadi kanjuran melalui proses itu juga bisa jadi setahun, dua tahun, atau mungkin 30 tahun baru dapat kehadilan yang jelas satu tiga menit tetap disuarakan Simon Alfridu melaporkan